Nah oke, sekarang kita mulai ya Udah lama banget ya kita enggak membawa seperti ini ya enggak? Iya betul kakak Nah hari ini kita mau bercerita tentang kisah Tentang seorang kanjeng Adipati yang bernama Soswanegoro Dan ini bukunya saya dapatkan dari seorang teman Yang beliau juga memiliki akun namanya Java Pustaka Halo Mbak Nia, apa kabar? Halo Mbak Nia, apa kabar? Nah oke, nah hari ini kita mau membaca tentang kanjeng Raden Adipati Soswanegoro ini dari Serat Dirilaxito Ini sumbernya Nah silahkan dilihat Ini kanjeng yang mau kita ceritakan Jadi sebenarnya kanjeng Raden Adipati Soswanegoro ini Sebenarnya siapa tuh? Ini beliau adalah seorang ayah dari pendiri Radio Pustaka Nah gitu ya Hari ini kita mau menceritakan tentang itu Nah materi gambarnya sudah beberapa yang dipost di Instagram beberapa waktu yang lalu Seperti itu Sebenarnya kita mau membagi-bagi beberapa fase Fase ketika dia anak-anak Fase ketika dia remaja Dan ketika dewasa Seperti itulah Dan ini kita mau membahas tentang ketika beliau ini masih anak-anak Nah gitu ya Oke sudah siap? Sudah siap Oke mari kita baca Sebel banget bukunya ya Sebenarnya ini bukunya terjemahan Jadi dari surat yang arsip ya Arsip puno dari Museum Rada Pustaka itu Yang tulisannya tuh berwujud aksara Terus kemudian dialih aksarakan ke huruf yang latin Seperti yang umum Seperti ini Tapi dalam bahasa Bahasa Jawa Nah gitu Tapi kalau misalnya saya menceritakan dalam bahasa Jawa Nanti banyak ingat mudeng Jadi saya membaca yang terjemahnya saja Gitu ya Tara ya Iya kakak Betul sekali Aku kan juga gak bisa Gak apa-apa Semua juga belajar pelan-pelan ya kan Belajar bahasa Jawanya Aku pun juga masih belajar gitu kan Baik itu aksara Maupun bahasanya Nah oke Sekarang kita akan membaca tentang Serat Diri Laksito Yang kisahnya Kanjeng Raden Adipati Sosronogoro Ketika masa dia kanak-kanak Nah sekarang siapa nih yang mau baca Kamu atau aku? Aku sederinya udah yang baca sih Gak apa-apa kan? Oke gak apa-apa Ya wes Kamu aja yang baca Kalau gantiin aja gimana? Nggak tahu Anakku sudah nangan baca Ya wes Kamu udah lama gak baca sih ya Yaudah Kamu aja Asyik Berenang kasih ya Oke Ya Nih Tapi banyak banget loh Nggak apa-apa kakak Oke Kanjeng Raden Adipati Sosronogoro Tindar darinya Dulans Liu Tutri Keraton Ket Eh kok pulci sih? Nah tuh kan Kamu aja kesel Ngomongnya Kan aku sudah nang-nang Nggak baca Yaudah Yaudah Ayo lanjut Maaf ya Maaf ya Pemirsa ya Maaf Sudah lama Nggak baca Soalnya Yang rata siapa Soranya siapa Kan yuruh-yuruh aku Ya wes Yuk lulang Kanjeng Raden Adipati Kok jadi kakak yang raca? Yaudah Liruk-liruk Kanjeng Raden Adipati Sosronogoro Rindu dari Netherlands Piu Ratif Keraton Surakarta Anak dari Raden Tanji Rih Wiriyo Ditura Terira Prajurit Joyo Soro Di Langkudunan Satu Surakarta Melikas Dengan anak Dari Raden Mas Haryo Joyo Ning Ratif Dutati Siti Ageng Merukakan Suwani Dari Kanjeng Raden Ayu Joyo Ning Rak Tutri Sinun Satu Duwana Sentak Kanjeng Raden Adipati Sosronogoro Ketika usia 15 tahun Dianggat Menjadi Seorang Adi Tusaka Kanjeng Gerti Tangeran Adipati Turugaya Yang Kemudian Menjadi Raca Bergelar Ingkang Sinun Kanjeng Susu Gunan Taku Duwana Ini Drasa Ya Kak Itu 7 Lanjut Ya Langsung Ke Tarang Dras 2 Oke Ketika Menjadi Adi Dalan Andras Kira Kira Usia 37 Tahun Dia Memiliki Seorang Anak Laki Yang Penulian Jujuri Nanak Oleh Imam Sinun Taku Duwana 7 Yaitu Pradenas Selinan Atau Nano Jelukanya Biasanya Disedit Dengan Pradenas Jonda Pradenas Lenan Tadi Jika Diurutkan Dari Yang Sulung Ia Adalah Urutan Kedua Delas Setelah Dulus Ia 4 Tahun Di Dara Kekretan Oleh Yang Dutri Yang Sudah Janda Tinggal Digentan Gidul Cara Neng Anak Atau Neng Harati Itu Setelah Dicunya Sendiri Dan Jadi Haratan Dengan Kehangatan Keluarga Berarti Keluarga Yang Harmonis Ya Oke Lanjut Bagus Nggak Sih Ceritanya Bagus Masa Kecilnya Dia Bahagia Sekali Ya Iya Bahagia Sekali Oke Lanjut Langsung Kesini Aja Setelah Urusnya Dua Tahun Lalu Ia Disapi Dari Menyusui Lalu Dian Anak Angkat Oleh Kanjeng Ratu Pentano Ditentatkan Di Kanar Padayan Sedelah Barat Yang Juga Terut Tapan Tentat Tinggal Kanjeng Ratu Pentano Tadi Juga Dengan Andil Sampai Keluar Ayu Susunya Oke Tahan Kanjeng Ratu Pentano Tadi Sampai Nengasihinya Seperti Anak Sendiri Sinuan Takut Duna Cucu Juga Sana Nengasihinya Haratanya Terhadap Kanjeng Ratu Pentano Raden Nas Salinan Ini Sangat Besar Bagus Teritanya Oke Lanjut Ketika Raden Nas Salinan Terus Ya 6 Tahun Kanjeng Gusti Ratu Pencana Meninggal Selang Sehari Setelah Penderangkatan Jenasa Kenudian Raden Nas Salinan Dibaraku Kusuna Bilogan Atau Diasuk Dan Diankot Anak Kanjeng Kanjeng Taneran Haryo Kusuna Bilogan Yang Juga Tumbal Datak Induk Dengan Kanjeng Ratu Kencana Tutro Kanjeng Taneran Haryo Nangkuduni Satu Yang Duristri Raden Ayu Stok Nangkuduni Kanjeng Taneran Haryo Kusuna Bilogan Itu Duristrikan Anak Kanjeng Taneran Aditati Aryo Tampunegoro Dua Nah Untuk Kanjeng Taneran Haryo Kusuna Dilogo Besuta Istrinya Kodi Saat Merakat Anak Anak Nya Juga Dengan Sungguh Sungguh Melanjutkan Nenangan Doanya Karena Tidak Analisi Tutro Lanjut Lanjut Aku Ya Mulai Aku Cata Dibir Oke Sepeninggal Kanjeng Ratu Kencomo Raden Mas Saliman Tidak Menetap Kadang 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 Raden Haryo Joyoning Rat Terus Sesuai Dengan Gendang Hatinya Apapun Ngomongnya Yaitu Mas Adjeng Rat Nodiwati Selir Kanjeng Pangeran Haryo Kusuma Yudo Yang Kedua Yang Sudah Cerai Karena Lebih Senang Dengan Istri Yang Kedua Raden Sumo Diyuati Sunan Pakubuhono Tujuh Sepeninggal Permasyuri Ia Masih Mengasih Raden Mas Saliman Demikian Pula Gusti Kanjeng Raden Ayu Sekar Kedaton Putri Sunan Pakubuhono Tujuh Dari Kanjeng Ratu Kencono Juga Masih Sangat Mengasih Nah Tahun 1786 Bulan Puasa Hari Senin Tepatnya Tanggal 27 Sinun Pakubuhono Tujuh Meninggal Selang 40 hari Raden Ayu Jaya Ningrat Juga Sakit Salimar Lalu Keluar Dari Jaya Ningratan Menuju Atmosa Putra Lalu Dikehendaki Menjadi Ondermayor Pernama Raden Panji Jaya Ningrat Jadi Maksudnya Dari Raden Masaliman Tadi Berubah Jadi Raden Pandji Jaya Ningrat Sepeninggal Kanjeng Ratu Kencono Raden Masaliman Tidak Menetap Kadang-kadang Tinggal Jikusumo Dilagan Kadang-kadang Denggal Dalam Kraton Mengikuti Yangnya Sendiri Kanjeng Raden Arya Jaya Ningrat Sesuai Kehendak Hatinya Atau Pemomongnya Yaitu Mas Ajeng Ratno Dewati Selir Dari Kanjeng Pangiran Haryo Kusumo Yudol Yang kedua Sunan Kapukwono Tujuh Sepeninggal Permesuri Ia Masih Mengasih Raden Masaliman Demikian Pula Dengan Gusti Kanjeng Raden Ayu Sekar Pedaton Putri Dari Sunan Kapukwono Tujuh Dari Kanjeng Ratu Kencono Juga Masih Mengasih Banyak Mengasih Ya Ternyata Raden Saliman Ini Ia Saka Sama Disayang Sekali Ceritanya Bagus Tahun 1786 Bulan Puasa Hari Senin Lagi Tanggal 27 Sinun Pakukwono Tujuh Meninggal Selang Empat puluh Hari Kemudian Raden Ayu Jaya Ningrat Juga Sakit Salimar Lalu Keluar Dari Jaya Ningrat Menuju Atmosa Putran Lalu Digandaki Menjadi Ondermayor Bernama Raden Panji Jaya Ningrat Setelah Bulan Besar Masih Tahun Jimakir Kad Jeng Raden Aryo Jaya Ningrat Meninggal Sepeninggal Ayahnya Tadi Raden Masaliman Berumur 12 Tahun Terus Kemudian Raden Masaliman Tidak Kembali Kedalam Keraton Tetapi Tinggal Di rumah Bapaknya Sendiri Serta Mengabdi Sebagai Abdi Dalam Kunokawan Di Keraton Lalu Ditugaskan Di bawah Perintah Gustikan Jeng Raden Ayu Sekar Kedaton Oh Gitu Ceritanya Menarik Ya Iya Selat Menarik Belinu Tapi Ya Kalau Silas Geratu Memang Jelimet Memang Tapi Gapapa Seru Sih Kalau Dikuti Ya Enggak Iya Atau Boleh Dibilang Di tempat Sunan Paku Buwono Lapan Di Sebelah Barat Panepen Bersama Para Kerabat Cucu Buyut Raja Yang Masih Muda Saat Itu Ia Dikasih Sekali Oleh Sunan Paku Buwono Kedelapan Ia Diajari Tari Dadap Dan Lain Lain Bersama Raden Mas Jelan Raden Mas Arum Raden Mas Jayus Ia Mencoba Menaiki Kereta Kiai Garudo Kencono Kereta Kiai Garudo Kencono Ini Adalah Kereta Atau Armada Transportasinya Milik Dari Sunan Paku Buwono Tujuh Nah Terus Datangnya Bersama Dengan Diangkatnya Sinuang Paku Buwono Delapan Keempat Raden Mas Tadi Disuruh Menaiki Kereta Pada Sisi Depan Dan Belakang Kereta Ini Berperapet Belanda Terbuat Dari Sutraloreng Berwarna Putih Merah Biru Tetapi Ya Karena Wataknya Anak Anak Saliman Walaupun Juga Saudara Saudaranya Yang Lain Itu Mereka Sangat Bandung Sekali Namanya Suka Anak Anak Tapi Walaupun Demikian Saliman Dan Juga Yang Lain Tetap Dikasihi Setelah Berumur 14 Tahun Pada Bulan Recep Ia Dikitan Oleh Ayahnya Para Terabatnya Juga Dienkat Menjadi Panji Dan Memberi Iblar Panji Itu Atau Serta Memakai Nama Tua Kira 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 Seperti Itu Kisah Masa Katsunia Raden Masa Atau Bedenya Yaitu Kanjeng Raden Adipati Sosron Negoro Menarik Masa Katsunia Menarik Menarik Jelas Semenarik Apa Semenarik Rollercoaster Rollercoaster Emang Kau pernah Naik Kau pernah Naik Tadi Terdoa Kau Denanya Kejendal Gantian Aduh Yaudah Aku malah Udah Gak pernah Naik Rollercoaster Tinggi Banget Soalnya Gak Apa Suatu Saat Nanti Nyoba Lagi Setelah Pandemi Akhir Ya Aku Ikut Boleh 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 Nanti Berikutnya Di video Berikutnya Kita Mau Membahas Raden Masaliman Atau Kanjeng Raden Adipati Sosron Negoro Ini Masa Remaja Hingga Dewasa Nah Ditunggu Ceritanya Dan Sampai Ketemu Lagi Baidah Baidah